Persib Bandung berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 2-0 di turnamen Piala Presiden Gul Persib dicetak oleh Ciro Alves di menit 15 asis David Dasilpa dan gul kedua lewat bunuh diri yang dilakukan Sreker Anyar PSM yaitu Nermin Halzeta di menit 42 sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya ya pertandingan ini sangat kontras teman-teman ya khususnya Persib Bandung bersama Boyan Hodak dari sisi style pakempetan permainan gak jauh berbeda dengan apa yang sudah diberikan oleh Boyan Hodak saat berhasil mengantarkan Persib Bandung menjadi kampiun Liga 1 Indonesia istimewanya permainan kualitatif individu yang dimiliki oleh pemain-pemain Persib khususnya Ciro Alves, David Dasilpa kecepatan-kecepatan dari pemain Persib menyulitkan defensif yang dimiliki oleh PSM Makassar ini seperti terjadi juga di musim lalu mirip banget, khas banget karakteristik permainan Persib Bandung sedangkan PSM Makassar dengan mendatangkan pemain-pemain Anyar ya belum begitu harmonis permainan PSM di atas lapangan ya kita pun harap mengerti ini precision itu yang pertama yang kedua ini pun masih laga pertama jarak antar lini pun lebar teman-teman sehingga sangat sulit menciptakan konektivitas kemudian yang ketiga counterpress pada saat PSM Makassar kehilangan bola lalu mencoba merebut bola tersebut disitu lamban banget PSM Makassar dari sikap keagresifitasannya tidak begitu kuat memunculkan akhirnya space ataupun kesempatan bagi PSM Makassar di sektor tengah ya untuk bisa berpikir kemana bola tersebut akan dipasing karena tidak ada penekanan tadi dan membuat Persib Bandung sering memberikan bola di belakang garis pertahanan yang dimiliki oleh PSM Makassar karena disitu banyak space pertama dan Ciro Alves, David Da Silva memiliki kecepatan untuk bisa mengeksploitasi hal tersebut kurang lebih ada 3-4 kali Persib melakukan hal demikian nah pengaruh besar Persib terhadap David Da Silva, Ciro Alves ini yang menjadi key point penting sih ya bagi Bohen Hodak memutar situasional untuk Persib Bandung mengarungi musim yang akan datang bukan di Liga saja tetapi di level Asia harus ada plan tentunya ketika mereka deadlock ya di bawah kedua ketika Ciro Alves tidak bermain kerasa banget memang dari sikap kualitatif penekanan yang dimiliki oleh Persib Bandung khususnya dari kedua sektor space salah satunya tentu sektor kiri yang ditempati Ciro Alves PSM Makassar ya ini aku masih melihat sih ya menunggu lebih tepatnya untuk pertandingan-pertandingan ke depan yang dilakukan oleh PSM Makassar ya sebab PSM Makassar kalau bersama Bernardo Tapares sempat juga di piala presiden awal karir Bernardo Tapares teman-teman permainan PSM goyang nah kemudian pada saat Liga bergulir disitu PSM Makassar mencoba menampilkan permainan yang oke dan memang ya itu harus patut masih kita nantikan bagaimana progresifitas perkembangan yang dilakukan oleh PSM Makassar khususnya terhadap pemain-pemain asing yang dimiliki oleh PSM Makassar teman-teman di pertandingan ini dimainkan Victor Lewis itu tidak begitu prima aku lihat kemudian ada Nermin Haljeta tidak begitu prima walaupun dari sisi holding the ball kontrol bola teman-teman itu sangat oke sih ada potensi menurut aku kepada sosok Nermin Haljeta ya tinggal seberapa kuat supply yang diberikan oleh sektor tengah yang dimiliki oleh PSM Makassar Adelson pun tidak begitu oke di pertandingan inilah Tirval Soso yang paling menonjol sih ya Yuran Fernandez bagi PSM Makassar dia tidak tergantikan Neto yang menjadi pemain belakang PSM Makassar pun pemain asing tidak begitu prima salah satu kehilangan kental banget bagi PSM Makassar yaitu permainan dari sektor flanknya sih wingback kanan wingback kiri tidak ada yang sayuri bersaudara kecepatan dari sektor tersebut pun sulit dimanfaatkan oleh PSM Makassar di bawah pertama pun termasuk di bawah kedua di bawah kedua kan sudah dilakukan pergantian Victor Detan masuk Rizky itu kan menghidupkan wingback kanan wingback kiri tetapi tidak seagresif yang dimiliki oleh sayuri bersaudara pada saat bersama PSM Makassar nah salah satu senjata yang dimiliki oleh Bernardo Tavares ini kan memanfaatkan sektor wingback kanan wingback kiri nah disinilah yang menjadi persoalan sehingga kekuatan di sektor depan yang ditempat Nermin Adilson tidak begitu banyak suplai di sektor tengah pun kreativitas di landangnya untuk memberikan bola ke depan tidak begitu kuat Akbar Arvan ini kan sikapnya destroyer nah sedangkan Latirval pun tidak begitu menonjol ya dimasukkan di babak kedua Ananda Raihan itu salah satu pertukaran yang bagus aku rasa dari apa yang dilakukan oleh Bernardo Tavares tinggal ya bagaimana pemain-pemain lain untuk bisa mengerti terhadap permainan yang dimiliki oleh Bernardo Tavares nah tiga pemain belakang PSM Makassar bisa kita katakan di pertandingan ini pemainnya tinggi-tinggi di babak pertama dimasukkan teman-teman ada Yuran Neto Dalva Salman secara kecepatan habis-habisan dieksploitasi oleh pemain-pemain Persib Bandung oke kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal di atas kertas Persib gunakan bola 1-4-2-3-1 di belakang ada Teza 4 back Edo Kuifers Kakang Robi 4 back Persib ini dari sisi penekanan tidak begitu kuat di uji teman-teman perlu untuk melihat di pertandingan selanjutnya jika Kuifers atau Kakang dimainkan sebalik menunggu perangka ya apakah di pertandingan kedua perangka akan dimainkan patut untuk dinanti di double pivot ada McClough Matteo nomor 17 Matteo pun permainannya di pertandingan ini stylish banget bisa cepat beradaptasi kemudian sayap kanan ada Febri Febri Haryadi mempunyai potensi untuk bisa menciptakan satu goal tapi ya keputusan yang dia lakukan sangat tidak prima ini udah kesekian kali ya Febri mendapatkan hal serupa di depan gawang seperti di pertandingan PSM Makassar kemudian sep kiri ada Cirol Ves Beckham di belakang David Silva kemudian PSM Makassar tetap menggunakan pattern pola 3 back 1-3-5-2 di belakang ada Hilman Shah 3 back ada Dava Salman Yuran Neto kemudian wing back kanan aja Ki Asrap wing back kiri ada Luis kemudian pemain di sektor tengah Arvan Akbar Latirval di depan ada Adilson dan Nelmin pada pasal defensif mereka tentu akan gunakan pola 5-3-2 seperti yang biasa dilakukan PSM prinsip Bernardo Tavares ini kan bermain lebih menunggu oke oke Adilson Nelmin nah posisi backup ini akan diawasi oleh Akbar posisi clock akan diikuti oleh Arvan ataupun Latirval Mathieu Kocijan akan diawasi oleh Latirval Febri menjaga sisi kelebaran Cirol Ves menjaga sisi kelebaran nah Edo akan naik Robi akan naik Kakang akan naik Quivers akan naik nah oke nah tadi sudah kita sebut di awal video bagaimana penekanan yang dilakukan oleh PSM Makassar di daerah mid-block ini agresivitas terasa sangat kurang pada saat PSM mencoba ingin merebut bola yang notabene kalau kita bicara musim lalu ataupun musim pertama PSM bersama Bernardo Tavares kalau bola ini sudah melewati garis tengah ini teman-teman ini agresif banget penekanan contoh pada saat Kakak memberikan bola ke Robi ini penekanannya dulu-dulu teman-teman sangat agresif nah sekarang sangat lamban untuk melakukan penekanan ataupun counter press sehingga memunculkan space ataupun kesempatan bagi Robi untuk berpikir kemana bola ini di passing ataupun rekan-rekan pemain lain peresip melakukan posisional play ataupun mencari ruang dan disitulah coba dimanfaatkan oleh pemain peresip misalnya disini karena lamban lateral mencoba menutup Matthew bisa mendapatkan space dan diberikan ruang ke Matthew hal serupa terus terjadi berulang kali teman-teman nah dari sektor sayap kiri ataupun wingback kiri yang dilakukan oleh PSM Makassar pun penekanannya agresipitasnya untuk melakukan pressing ke posisi Robi ataupun aliran bola yang coba di switch opposition dilakukan oleh peresip contohnya Robi ke Kakang Kakang ke Quivers kemudian Quivers ke Edo disini ada peran dari wingback juga untuk melakukan penekanan Dava tentu akan menjadi pemain selanjutnya menutup posisi Ciro nah disini agak lamban pemain PSM Makassar menciptakan keharmonisan 5-3-2 bergerak seirama ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri seperti yang sudah kita displaykan tadi nah sedangkan Davida Silva backup mencoba terus menjadi lubang di antara lini yang dimiliki oleh PSM Makassar nah tadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Persib Bandung bagaimana Persib sering meletakkan bola di belakang garis pertahanan PSM Makassar karena menciptakan ruang nah disini ruang yang muncul Ciro Alves memberikan jarak ataupun menjaga kelebarannya dengan Jaki Ciro kemudian melakukan turn on masuk ke dalam teman-teman kemudian memanfaatkan bola dari rekan-rekatnya seperti ini kenapa kalau Matteo Edo ataupun Roby mudah untuk memberikan passing tadi karena di sektor tengah pendekan yang dilakukan oleh pemain PSM Makassar minor disitu terus berulang kali nah meskipun kita pun harus menggaris bawahi Persib Bandung ia menggigit banget berbahaya banget dengan style permainan seperti itu tadi memanfaatkan Ciro David sangat cepat turn over ataupun counter attack yang dilakukan oleh Persib Bandung tetapi harus ada opsi-opsi yang dilakukan oleh Persib Bandung andai deadlock dengan cara itu nah di babak kedua dengan beberapa pertukaran pemain yang dilakukan oleh Persib Bandung ini kan precision aku sangat amat mengerti dan sangat amat suka dengan pemikiran poin hodak dimasukkan clock berada di posisi Davide Silva Kojijan berduet dengan Irianto kemudian Ciro Alves ditarik keluar ya untuk recovery pasti teman-teman tetapi ini penting untuk bisa menjaga kestabilitasan permainan Persib bukan top mempunyai plan dari sisi counter lewat Ciro Alves ataupun Davide Silva tetapi ada warna baru yang tentu harus diciptakan oleh Persib Bandung di musim ini oke mungkin sampai sini aja gimana menurut teman-teman silahkan tulis di kolom komentar bye